assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel Alhida Smart melalui kategori Alhida Smart bagi kalian semua para pengguna jenius ataupun newspaper dan beberapa template lain ya untuk WordPress dan biasanya ketika kalian melihat di bagian sistem status dan muncul disini peringatan WP memory limit dan ada tulisan 40 MB we recommended setting memory to last 128 MB nah untuk cara memperbaiki ini supaya tidak lagi ada peringatan seperti ini caranya mudah dan untuk caranya adalah sebagai berikut yang pertama silahkan kalian login ke hosting milik kalian dan saya menggunakan webnesia untuk alhidamat.co.id selanjutnya pilih di bagian klien area login dulu lalu masuk ke login cpnl di klik saja seperti ini dan selanjutnya masuk ke file manager nah di bagian sini dan selanjutnya kalian tinggal masuk ke public html dan cari di website kalian yang ada peringatan seperti peringatan di website saya ya yaitu di alhidamat.co.id yaitu memory limit wv memory limit dan caranya sangat mudah kalian tinggal klik di bagian wv config klik kanan selanjutnya edit lalu edit dan setelah itu di bagian ini inting disimpan di atas yaitu kode seperti ini ya nanti saya akan sertakan kodenya di ini ya di di bawah video ini nah lalu save disini paste lalu save change dan silahkan kalian lihat lagi apakah ada peringatan lagi atau tidak seperti ini ya kita coba di railway dispatch nah ini apakah ada peringatan kalian alhamdulillah ya di sini wv memory limit 256 MB jadi tidak ada lagi peringatan seperti ini dan kalian pun akan sukses ya tidak ada lagi wv memory limit sehingga website kalian akan lebih cepat dan juga untuk loadingnya dan juga tidak ada peringatan lainnya semoga video ini bermanfaat untuk anda semua dan selamat mencoba apabila suka dengan video ini silahkan like subscribe dan no comment salam alhidasmar